Hai, welcome back to our channel. Apa yang bagaimana? Double shift. Seperti biasa kita mau reaction. Tapi kita akan memberikan sesuatu reaction yang berbeda. Yang berbeda? Kemarin juga yang berbeda. Yang berbeda maksudnya itu adalah biasanya artis-artis parodi india iya biasanya dan dulu dan sekarang kita mau reaction yang lagi on trending yang lagi viral di youtube di tiktok apalagi apalagi kalo bukan jana bagwani dan dia sempet trending dulu tuh gara-gara latiwanti challenge dan seperti yang kita tahu jana itu emang dari pertama kita kenal itu beauty vlogger beauty vlogger awalnya dan kebetulan 3 hari kemarin tuh dia ngeluarin single itu gue juga liat di instagramnya dan dia makeup serem gitu ala-ala scary scary barbie gitu nyata dia launching single iya single singlenya itu di tiktok rame banget dan pasti bakal menjadi lagu trending di tiktok ya iya gue lagi nunggu-nunggu kreasi apa yang dibuat anak-anak tiktok dengan lagunya kemarin sih kemarin sempet liat katasha itu bikin sama lagunya ini dan bagus banget jana sekarang bukan jadi ini lagi ya bukan jadi beauty vlogger bukan jadi influencer lagi justru dia yang merambah ke penyanyi juga pengen liat singlenya itu kayak gimana videonya kayak gimana kita gak mau orang-orang tuh ada yang berpikiran kayak ah ini mah haji mumpung mumpung jarna lagi naik-naiknya dia bikin single gitu dan gue udah penasaran banget sih udah beberapa hari kemarin gue sempet liat di postingannya jarna gitu ya lewat di branda gue dan itu dia makeup terus dia kayak shoot video gitu dan ternyata itu single dan sebelum kita reaction jarna bagwani jangan lupa untuk di like videonya subscribe dan komentar di bawah buat yang mau request dan share ke sosial media kalian dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan ini dia videonya check this out tell me kasih tau gue ini suara asli dia really oh puppet ya dia jadi puppet gitu kalo makeupnya udah gak bisa diraguin lagi ya really deme one first time dia nyanyi dan ini so cool gitu dan suaranya bagus banget bagus banget enak di banner ya dan bahasa inggrisnya gak usah diraguin ya your english so bella approach gak sih bella approach ya bener 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 oh really tapi dengan apa ya dengan ininya khas ke kiri hasan jarna sendiri dan disini dia jago acting loh you're not my public you're not my public cool baby so let's just make us clear so let's just make us clear you don't gotta fucking say oh oh wait udah mulai transisi transisi oh so let's just make us clear i'm not for you i'm not for you oh oh easy listening ya musiknya iya 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 biasanya gitu sih kalau untuk lagu awal kita harus easy listening biar orang orang mudah gitu mengenal suara kita itu kayak karakter karakteristik suaranya kayak apa dan lu great kayak scary scary spooky gimana iya iya bener 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 yang pertama menurut lu gimana deh suaranya gak diraguin lagi jangan bilangini haji mumpung ntar dia lagi terkenal aha suara dia bagus banget dan artikulasi bahasa inggrisnya juga good banget mungkin karena dia dibesarkan dari kecil dengan baru bahasa inggris mungkin ya dan Indonesia butuh banget orang-orang yang seperti ini artis-artis yang bener-bener udah siap go internasional gitu udah siap didengar secara internasional secara bahasa, language gitu kan bener banget kata lu lagunya itu easy listening banget ya kayak ear catching banget gitu iya mungkin karena untuk pertama kali jadi untuk perkenalan gitu lah untuk para publik bahwa inilah sosok suara karakteristiknya jarna baguan ini seperti ini beneran lagu yang easy listening kayak emang kita juga pengen ngikutin ya iya bener-bener dan tadi juga kita bisa sih ngikutin dikit-gitu ya ya udah kayak nemplok di telinga ya baru-baru sekali aja udah nemplok ya jarnanya sendiri ini bisa dibilang sesuatu bukan aja mumpung ya maksudnya melakukan sesuatu yang dengan passionnya dia juga gitu dan suara dia juga bagus banget menurut gue dan emang ciri khasnya jarna tuh kayak dia beauty vlogger videonya juga keliatan banget ya dan tadi actingnya juga sekarang tuh udah banyak banget anak-anak yang bisa berkreasi sendiri otodidak gitu ya bener-bener sih kayak kita dulu ya mau terkenal aja susah iya terus ikutan audisi ke Jakarta nantri-nantri nonton konser gitu ya jadi penonton bayaran dibayaran sih kotak aduh pokoknya udah stop deh ya dan untuk jarna baguani semoga sukses ya ke depannya semoga melahirkan single-single terbarunya lagi dan yang lebih scary lagi mungkin yang lebih menantang lagi mungkin karena ini mungkin ini hanya pemanasan kali ya buat dia dan mungkin dia akan ada next project berikutnya kita doakan aja buat jarna baguani semoga sukses amin dan terima kasih itu dia untuk reaksi kita tentang jarna baguani sampai ketemu di next video selanjutnya see you dadah bye bye terima kasih selamat menikmati